Udah males, males liat nilai. Ya, bun, gak boleh lah, harus semangat terus. Itu kan jadi motivasi juga buat kita. Iya sih, cuma kalau liat nilai itu gimana ya. Kayak nanti goals kita tuh terpengaruh sama nilainya sih. Gak sih, itu cuma aku doang yang. Jadi ngaruh ke stimulus kita juga nih ya? Ya, yaudah yang penting belajar aja. Tapi kan kalau ikut reot, dapet skornya bisa jadi patokan juga nih. Wah, kita harus memperbaiki nilai konditetiknya gitu misalnya. Iya sih, cuma aku mikirnya aku lulus SBM, bukan lulus TN. Pede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast. Ngobrol dulu aja, berasa yang Garmawan. Dan kali ini kita udah ditemani sama seorang pejuang SBM tahun ini ya? Iya. Bentar ya, tadi kan dapet informasi ya dari public relation, katanya kamu tuh GPR kan kemarin? Bener. Sedangkan sekarang tuh 18 tahun ya, atau udah mau 19 tahun? Mau 18 sih. Loh, aku juga 18 loh. Berarti kamu masuk SD-nya umur 5 tahun ya? Ayo, ngapun. 6 tahun sih. 6 tahun. 6 tahun ya? Belum 7. Iya, belum 7. Harusnya kan kalau 18 tahun kita seangkatan loh. Iya, teman-teman aku juga baru pada lulus kok. Serius? Serius? Iya, gak nyangka aja gitu kan. GPR terus sekarang ikutan lagi nih. Berapa hari lagi sih? Udah kurang dari 2 minggu ya SDM tuh? Setengah bulanan lah. Iya. Udah siap nih berarti ya? Kayaknya siap. Iya, siap. Gak siap, harus siap sih. Kalau boleh tahu persiapan selama ini tuh ngapain aja? Latihan soal kah? Ikut re-out-re-out di aplikasi pembelajaran? Iya, kalau LATSO sih. Setiap hari ya. Tapi kalau 3-out itu aku sejak bulannya tuh ya. Maret kayaknya udah gak pernah TO. Udah males. Males lihat nilai. Iya, pun gak boleh lah. Harus semangat terus. Itu kan jadi motivasi juga buat kita. Iya sih. Cuma kalau lihat nilai tuh gimana ya. Kayak nanti goals kita tuh terpengaruh sama nilainya sih. Gak sih. Itu cuma aku doang yang. Jadi ngaruh ke stimulus kita juga nih ya? Ya, yaudah yang penting belajar aja. Kalau peningan aku gitu. Kalau ikut re-out, dapet skornya bisa jadi patokan juga nih. Wah, kita harus memperbaiki nilai kreditnya gitu misalnya. Iya sih. Aku cuma mikirnya aku lulus SBM bukan lulus TO. Pede banget. Pede boleh. Pede boleh ya. Cuma harus ada kadernya juga dong. Tapi oke sih, walaupun gak ikut TO, SBM harus lolos lah. Jangan sampai gak lolos. Iya. Sepertinya ikut TO terakhir itu apa enggak? TO-nya Dupa yang 12 sama berapa? Itu terakhir. Kalau ngebandingin nilai TO sama SBM tahun kemarin, gimana tuh? Kalau tergandung platform TO-nya sih kan, kalau TO-Dupa, itu ya mayan lah soalnya. Tapi kalau yang lain masih lumayan sih. Kemarin tuh aku juga sempat ini sih, sempat pakehan soal ya, try out gitu. Di Eduka pernah, terus Zeniora, Zenius, Amify pernah. Kamu gimana? Apa aja nih platform yang udah pernah dicobain? Aku cuma yang bayar, soalnya aku males share-share. Jadi aku cuma pake yang bayar. Itu aja sama MPA doang sih. Oh, dua itu aja? Iya. Soalnya aku males share tolong gratis kan, harus share-share gitu, aku males banget. Kalau aku sih pejuang gratisan ya, jadi apapun syaratnya harus langsung dipenuhin lah. Kalau pejuang PTN juga ya. Iya, sempat sih, sempat waktu itu. Belajar juga mati-matian, ikut try out, latihan soal. Tapi ya, takdir berkata lain kan. Jadi, fokus di yang lagi dikerjaan aja sekarang sih. Iya, bener. Salah satu aja. Sekarang kan SBM tuh cuma ini ya, cuma TPS doang ya, nggak ada TPA-nya gitu. Tahun lalu masih ada kan. Gimana tuh perbedaannya? Ya, perbedaannya pasti signifikan banget ya. Aku jujur, aku tuh gedein nilai di kayak sosial kayak gitu. Cuma sistemnya di romba kehabisan-habisan kan, karena-karena COVID. Ya, terus ya mau gimana lagi. Untung kan masih diadain kan. Nggak kayak Stan yang nggak diadain juga. Masih bersyukur aja, masih diadain. Aduh, jangan ngomongin Stan deh. Ini sensitif soalnya. Sedih banget banyak yang udah berjuang buat masuk Stan, tapi ternyata nggak buka kan. Iya, temen aku juga udah gabier 2 tahun, gila gara-gara COVID doang. Gara-gara COVID aja udah nyampe 2 tahun gitu ya. Sedih banget sih. Parah sih itu gila. Kalau dari latihan soal, eh, tahu lalu ikutan latihan soal juga? Ikutan tryout-tryout juga? Nggak. Aku tahun lalu nggak tahu aku jadi berjuang apa ya. Kayak nggak ada yang punya sama sekali. Cuma ikut-ikut doang, gitu doang. Dia sempat belajar. Oh, nggak. Kirain kayak iseng doang gitu. Tapi tetap serius gitu. Sempat belajar, sempat serius berapa bulan. Itu sampai Desember kayaknya. Januari udah Fox-nya. Udah nggak tahu kemana. Hasilnya gimana tuh? Ada sesuatu yang buat aku gagal fokus dan itu aku nyesel sampe sekarang. Makanya buat yang lain, jangan sampai kayak gitu deh. Kalau boleh tahu apa tuh? Jangan nyesel. Aduh. Boleh nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, dulu aku sempat itu sih, biasalah cinta-cinta anak muda, anak SMA. Aku bihatan sakiti. Ya udah nggak ya. Kayaknya drama banget gitu ya. Ya, itu buat aku nggak belajar SBM tiga bulanan. Nggak parah. Cuman gara-gara tersakiti gitu doang ya, kayak ngaruh sama ya ampun. Tiga bulan nggak belajar. Kayak mau belajar itu, ya gimana ya, otak sama itu nggak singkern lagi. Nggak singkern jadi. Dan aku nggak mau lagi. Tapi sekarang nggak kan ya? Nggak. Jangan sampe deh. Iya, jangan sampe lah. Waktu tahun lalu milih kemana tuh? Unifnya. Aku ke UNY sama UNES. UNY-nya ILKOM. UNES-nya manajemen. ILKOM? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Kirain ilmu komput lah. Nggak bakal di Saintec. Tahun sekarang sama? Pilihan yang nggak berubah? Intinya di salah satu PT NGP. Prodi sama UNIF. Nggak dikasih tahu nih, aduh. Nggak. Tapi kan sekarang SBM sama UTBK-nya bareng loh. Jadi sama tahun kemarin kan? Iya. Nggak ada kesulitan gitu kan? Kalau kemarin udah dapet nilainya, nilai UTBK-nya bisa nentuin nih. Prodi sama UNIF yang aman lah. Yang termasuk aman. Kalau sekarang kan nggak bisa. Iya, jujur. Aku kayak ada pembimbing gitu sih. Jadi, ya, tanya sama pembimbingnya gitu. Pembimbingnya tuh dari mana? Dari les? Dari kursus? Atau dari mana? Tidak sih kayak apa ya? Kayak Pembimbingnya bukan dari Lofi, cuman dia ya bantu bantu gitu. Tapi nggak, bukan bimbang. Dia senior ke kelas atau gimana? Enggak, dia alumni umpat. Oh, alumni. Dia alumni umpat. Udah lama banget sih. Ya kan, ya kan, tahun SBM tahun ini sama tahun dia kan beda banget. Jauh lah. Iya. Nah, terus adaptasinya gimana? Iya, emang... Kenapa? Adaptasinya gimana kan? Beda banget nih perubahannya dari yang waktu itu yang lulusan tadi tuh. Lulusan umpat yang senior kamu sama yang tahun ini kan beda banget tuh. Adaptasinya gimana dia bisa? Ya, dia emang emang buka buka bimbingan kayak gitu sih. Terus aku daftar gitu. Jadi, emang dia fokus ke anak bimbingnya. Maksudnya kayak personal gitu atau dalam satu kelas? Bener. Kayak personal individu. Kita dibimbingnya individu, cuman dia punya banyak gitu loh. Oh, iya, iya. Paham, paham, paham. Bimbingannya lewat online juga atau datang gitu ke satu tempat? Online. Kalau misalkan kamu recommended ini itu recommended nggak buat para penjuang PTN? Recommended banget, sumpah. Galak banget orangnya. Kenapa? Tadi aja IG-nya at boleh sebutin nggak? Tapi nggak usah, deng. Nanti aja. Iya. Kasih tau lah. Kenapa nyampe recommended banget gitu? Ya, emang so recommended itu dia itu pokoknya galak banget deh. aku aja harus print. Galaknya maksudnya tegas atau gimana? Tegas. Ya apa, dia emang suka marah-marah gitu? Tegas. Dia tuh tegas. Misal kalau kita kan kayak dikasih materi gitu, kalau kita nggak bisa tanya, tapi kalau kita males-malesan, ya emang dia tegas banget orangnya gitu loh. Kadang omongannya juga, yaudah ya nggak lolos juga kamu kok, bukan aku, kayak gitu. Dia pernah ituin ke kamu nggak? Pernah tegasin ke kamu nggak? Pernah pas itu aku salah salah ngerjain sesuatu, terus malahan siapa suruh ngerjain kayak gitu, terus aku nggak berani buat marah dia lagi deh. Tapi sekarang udah nggak ini ya, nggak malas-malasan kan? Nggak kan? Nggak malas-malasan sih. Enak nggak sih? Tadi kan kamu bilang recommended banget gitu ya. Enak nggak belajar sama dia? Metodenya kayak gimana belajar? Metodenya ya gimana ya? Kita itu sering kayak meeting bareng gitu bahas soal, tapi sama mentornya sendiri gitu loh. Tapi bukan dia mentornya terus kita ngelaguin soal ya gitu-gitu deh. Cari tau aja ntar kalau aku udah. Boleh tau nggak nama kursusnya apa? Yaitu nama IG-nya Rizky Dea. Rizky Dea. Itu IG pribadi? Iya sih. Oh, kirain ada IG kursusnya nggak? Atau dia pake IG pribadi buat kursus? Hashtag cari aja di Google hashtagnya anak bimbing Rizky Dea. Boleh tuh buat para pendengar nih ya kalau misalkan daerah mana? Daerah situ juga pekawangan ya? enggak. Eh, enggak. Itu orang Bandung kok. Kok orang Bandung juga? Iya. Wah. Jadi kayak online gitu loh. Tapi kita tuh saling aktif. Tadi kan kamu bilang suka meeting juga buat bahas soal itu lewat Zoom atau lewat aplikasi apa? Zoom pernah, Google Meeting pernah. Google Meeting pernah sekali doang. Berarti lebih sering pakai Zoom ya? Iya. Nah ini informasi juga nih buat para pendengar kalau misalkan tertarik buat ikut jadi promosi gini. Tapi enggak apa-apa sih. Kita kan mengedukasi ya. Kita ngasih informasi buat para pendengar bisa mempersiapkan aplikasi-aplikasi tersebut supaya lebih mempermudah teknisnya antara pas lagi apa namanya pas lagi bimbingan ya enggak? Oke. Benar banget sih. Apalagi kan ini lagi stay di rumah aja gitu loh. Jadi ini aplikasinya sangat membantu banget. Sangat membantu banget ini aplikasinya ya ampun. Kita juga pakai ini sekarang ya. So recommended itu guys. Udah kayak vlogger gini sih. Gapalah. Eh tapi tadi ya ini sih aku sempat dengerin podcast kamu di Spotify baru ada 4 ini ya 4 episode ya. Iya. sengaja sengaja aku gabut makanya tuh aku kemarin-kemarin gabut makanya bikin coba-coba bikin sekalian melatih public speaker juga kan melatih berbahasa Indonesia gitu. kalau boleh tahu itu pengalaman pribadi atau gimana tuh yang soal toxic friend sama apa sih tadi yang pertama itu pengalaman pribadi sih semua orang kayaknya juga ngerasain deh. jadi kamu tuh coba-coba dituanginnya di podcast gak tahu deh kalau cowok ngerasain gak sih kalau cewek tuh kebanyakan ngerasain gitu gak tahu sih kalau cowok oh iya insecurity tuh ya sama yang toxic friend tapi kalau cowok gak dia gak aja yang toxic friend iya besok tahu gak tahu gak tahu ya cowok juga kadang ngerasain kayak gitu sih iya juga sih ngerasain dia gitu kayaknya mulai mulai dewasa emang perasaan kayak gitu tuh suka ngedistraksi diri kita sendiri gitu ada aja sih yang bikin insecure sekarang gimana masih ada kayak gitu apanya toxic friend-nya oh sekarang udah udah jadi anak rumah jadi gak pernah main jadi gak ada toxic friend deh tapi kan lewat sosial media baling kalau ada cuman kata itu pembimingku langsung udah blog aja blog aja kayak gitu kalau aku cerita tentang kayak gitu udah blog aja kita itu berhak memilih temen apa yang masuk ke dalam hidup kita kayak gitu kata dia jadi aku blog-blog terdengar kejam ya blog itu tapi ya bagus sih mulai produktif juga kan di rumah bikin podcast selain bikin podcast waktu tahun kemarin tuh ngapain aja tahun kemarin udah sih tahun kemarin aku udah bikin blog-blog rencananya ada project project apa ya rencananya ada kayak influencer gitu cuman nantilah nunggu ini dulu kelar nunggu SBM lolos ya ya semoga aja lolos sih soalnya kan udah persiapan dari tahun kemarin juga ya walaupun ada distraksi dari masalah inilah masalah ini bukan bukan masalah ini masalah ini oh itu udah tahun lalu banget tapi kalau diangkat lucu juga sih jadi jadi nostalgia gimana ya gitu tapi aku aku juga gimana ya temen-temenku juga kan banyak tuh ada kelas yang temen online yang cerita cerita ke aku juga banyak yang ngalamin gitu sih lucunya sih gitu lucu banget sih gak jarang tau yang kayak itu sebenarnya yang gagal gak gagal aja sih yang yang larut juga banyak sih yang punya masalah kayak gitu kan ya dimotivasi juga ya tergantung diri sendiri juga terlalu berlarut kan adanya pendamping juga kan supaya ada ada penyemangat juga sekarang gimana bener ya kayak gitu tadi kalau misal ada temen yang terlalu gimana kita cerita jadi kita ada solusi lo membantu membantu banget sih kayak gitu iya bagus lah ada penyemangat berarti ya iya mau disemangatin gak mau dong semangatin SM-nya semoga lolos untuk pejuang untuk pejuang SBM tahun ini banyak banget tantangannya nih pasti ya kalau bisa disebutin apa aja nih tantangannya tantangannya kalau buat aku sendiri tadi sih yang perubahan besar-besaran tadi aku gak nyangka tapi ya masih ada bersyukurnya juga masih diadain udah sih kalau aku itu ya berarti enggak selebihnya enggak ada masalah enggak ada enggak ada yang bikin udah lah ribet tahun depan aja yang menunggu stabil gitu iya enggak sih iyalah kan udah disemangatin juga masa mau berhenti bikin jalan ya enggak semangat dong lagian dua minggu lagi iya lagian dua minggu lagi oke ada ini enggak ada pesan enggak buat adik-adik yang mungkin tahun depan mau ikut SBM atau mungkin yang tahun sekarang mau ikut SBM tapi masih ragu padahal udah dekat lagi kurang dari dua minggu lagi ada pesan enggak buat mereka ya pesannya kalau ada sesuatu yang bikin fokus kalian itu apa namanya fokus kalian itu buyar gitu tinggalin aja udah fokus SBM aja pokoknya fokus SBM aja tinggalin aja ya ampun jahat banget iya tinggalin aja enggak usah dengerin enggak usah dipikirin juga gas nih kalau kalian berhasil gitu tapi kalau kalian mau gagal ya terserah kalian oh yang gagal kalian juga ya bukan saya bukan kalian bukan aku tapi aku aku juga enggak tahu sih semoga aja doain ya teman-teman amin amin semoga sukses kedepannya doain aku juga dong supaya tahun depan bisa ikutan semoga biar ya iya 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 temen aku juga sengaja gojir sih iya kan setiap orang punya road map-nya masing-masing dia mau kemana abis ini rencananya juga beda-beda kan semangat thank you banget nih udah nemenin sampe satu jam ini enggak satu jam sih kurang kurang dari satu jam setengah jam kayaknya udah ngasih kita pengalaman yang cukup menghibur ya menyenangkan juga buat informasi adik-adik yang mau masuk PTN juga harap dipersiapkan dari sekarang ya mulai dari ikut gimbal ikut kursus dan lain-lain oke sinta semoga sukses SBM-nya semoga kedepannya bisa bisa menyambung ke tingkat yang lebih tinggi lagi mungkin S2 dan S3 ya enggak amin oke tonton terus Trik Podcast ngobrol dulu aja saya Anggerman pamit dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bye-bye thank you selamat menikmati selamat menikmati